Sebuah saurum mobil di Kelurahan Pasir Panjang, kecematan Kelapa 5, Kota Kupang, minggu malam tadi ludas terbakar. Di dalam saurum ini terdapat sedikitnya 17 unit mobil dan sejumlah kendaraan roda 2 yang ikut hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 10 malam ini berawal dari pijaran api pada gudang penyimpanan kendaraan roda 2. Anggota Brimopolda NTT yang sedang piket mengakui adanya kebakaran kecil yang disusul dengan ledakan hingga membuat api merambat ke plafon bangunan. Anggota Brimopolda NTT itu ada ledakan, ledakan langsung api naik, truk langsung sambal plafon. Itu melihat pertama keburan api dari mana? Dari yang itu di tengah-tengah ada parking motor. Bagian tengah ya? Bagian tengah. Ini sebenarnya sorum mobil. Jadi sorum mobil, sekitar mobil ada 17 dan motor belum diketahui jumlahnya. Untuk korban jiwa tidak ada, sementara korban material masih dalam perhitungan. Dugaan sementara belum bisa dipastikan karena masih dalam proses penyelidikan. Tapi setelah ada keburan api, dari rekan yang piket setelah api ada sedikit ledakan. Ada ledakan itu yang membuat besarnya api. Pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Untuk kelancaran proses penyelidikan, polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Koparan api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam oleh regu pemadam kebakaran kota Kupang dibantu mobil water cannon milik Polda NTT.